Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di rumah ibu Anugrah Pada video kali ini saya membuat Sesama Chicken Atau ayam wijen Jika ingin tahu bagaimana membuatnya Dan bahan apa saja yang diperlukan Ikuti videonya sampai selesai Bahan yang diperlukan untuk marinasi ayamnya Saya menggunakan 350 gram pilet tada ayam 1 butir telur 3 sendok makan muncung tepung maizena Jahe secukupnya Atau sedikit saja ya Setengah sendok teh lada bubuk Dan setengah sendok teh garam Untuk bumbu ayamnya Saya menggunakan 1.4 siung bawang bombay 3 siung bawang putih 200 ml air 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus tomat Wijen Biji wijen secukupnya saja 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh penyodap Dan setengah sendok teh garam Yang terakhir 1 sendok makan minyak wijen Langkah pertama Potong-potong pilet tada ayamnya Potong-potong dadu Jangan terlalu besar Jangan terlalu kecil Dikira-kira saja ya Teman-teman Kemudian Pecahkan telur Dan kocok lepas Masukkan Kocokkan telur Kedalam ayam Kemudian Masukkan bumbu-bumbunya Lada bubuk Garam Dan parutan jahe Aduk-aduk Lalu diamkan Selama 30 menit Atau sampai Bumbunya meresap Setelah didiamkan Selama 30 menit Masukkan Tepung maizena Sisakan Sedikit maizena Untuk Mengentalkan Bumbunya nanti Lalu aduk-aduk Sampai tercampur Setelah tercampur Ayamnya siap Untuk digoreng Goreng ayamnya Sampai matang Atau kuning Kecoklatan Ayamnya sudah Mulai kuning ya Aduk-aduk Biar tidak gosong Setelah matang Angkat Dan sisihkan Langkah selanjutnya Panaskan Margarin secukupnya Bisa juga Pake minyak goreng Kemudian tumis Bawang putih Dan bawang bombay Sampai tercium Harum Lalu Masukkan Airnya Dan semua Bumbu-bumbunya Saus tiram Kecap manis Lada bubuk Saus Semuanya Dimasukkan ya Teman-teman Untuk minyak Wijenya Saya akan Masukkan terakhir Biar ayamnya Wangi Kalau suka pedas Bisa ditambahkan Saus sambal ya Masukkan gula pasirnya Seasoningnya Kemudian Masukkan Larutan Mayenya Aduk-aduk Biar tidak bergerindil Pada tahap ini Bisa dicek rasa Kalau kurang asin Bisa tambahkan Garam Kalau kurang gula Bisa ditambahkan Gulanya Setelah rasanya pas Masukkan Ayamnya Aduk-aduk Sebentar Ih wangi banget Teman-teman Nah terakhir Kita masukkan Minyak Wijenya Dan Sebagian dari Biji wijenya Sisakan Sebagian ya Nanti akan Saya taburkan Di atas piring Biar menarik Ini sudah matang ya Teman-teman Tinggal dipindahkan Kedalam piring Atau mangkuk Ayam wijen ini Rasanya enak Gurih Sangat disukai Oleh anak-anak Jadi cocok ya Buat makan Anak-anak kita Di rumah Nah lalu Ditaburi Atasnya pakai Sisa wijen tadi Biar lebih menarik Sesame chickennya Sudah jadi Dan siap Disajikan Semoga Video saya Bermanfaat Dan jangan lupa Like Subscribe Dan tekan Tombol lonceng Notifikasinya Agar tidak Ketinggalan Video terbaru Dari rumah Ibu Anugrah Terima kasih Terima kasih.